Hari ini menunggu panggilan, panggilan untuk Laura Mejani, anak migi, kasusnya, kejualangan identifkan. Terhadap siapa? Atas laporan siapa? Terhadap siapa? Laporannya terhadap siapa? Oh, tapi dibuka dulu. Tadi di dalam ada sebuah Instagram. Memiliki Instagram. Inisial IT? Inisialnya Instagram. IT, IT, IT. Panjang, ya. Prosesnya sudah sampai mana sih? Ini pemeriksaan saksi dalam hal ini anak india. Terus dikirsa sekitar ada 20 pertanyaan yang harus dijelaskan semua. Termasuk apa-apa kejuali ini, putus siapa, dan sebagainya. Yang pada prinsipnya tadi terungkap fakta bahwa putus itu awalnya di Instagramnya. Terus diambil aplikasi tulisan-tulisan yang tidak lain-lain. Inilah yang menjadi sebuah permasalahan. Itu sih, jika apa tadi kebicaraan Instagram itu mencoba? Berbicaraan, apa lagi? Udah beberapa puluh ini, tapi ini prosesnya lumayan lama. Karena ada beberapa hal kan, demo, kebicaraan lainnya. Jadi sempat kebicaraan itu semua. Dan menikah tadi ke Loli sendiri sebagai saksi nggak? Kalau Niki sebagai orang tua sih kasihan ya. Maksudnya anak Niki harus masuk kantor polisi, ditanya-tanya sama polisi. Untung yang BAP-nya, bapak polisinya baik. Jadi Loli nggak merasa tertekan atau ketakutan di dalam. Tapi sebelumnya sempat ini juga mungkin terganggu nggak sih psikologisnya? Kalau terganggu, kan sebelum kesini kan dikasih tahu dulu. Cuma seharusnya kan dia ujian hari ini. Cuma mau nggak mau memang harus ditinggit sebentar karena udah nggak ada waktu lagi. Ini setelah ini Loli udah nggak ada kemanginnya. Tapi Loli sendiri, Tani Niki gimana menghadapi ini? Masa takut nggak dia? Masa takut nggak dia? Itu gimana sih ya? Ya sebetulnya begini ya. Kalau Anda tanya seorang anak ya pasti ya. Dewa atau pelewatan di Loli. Lalu kelewatan. Itu boleh apa sih? Saya tanya dengan dia. Dia kenal juga Anda? Ketemu juga Anda. Kenapa dia dikait-kaitkan dengan persoalan? Itu yang dianggap bahwa dia sudah pelewatan. Itu anak-anak ini nggak ngerti apa-apa. Kalau mau ikut sama Niki, ikut sama aja. Gitu. Itu anak-anaknya. Bagaimana kecewaan yang sangat dalam ya buat Niki kan bawa-bawa anak? Seperti apa sih Niki gitu? Kalau Niki kan dia dulu bilang kalau mau perang sama Niki, Niki aja. Kalau siapapun deh. Mau netizen kek, mau anaknya siapa kek, statusnya pekerjaannya lawyer atau siapa. Kalau udah bawa nama, anak, foto anak, siapapun. Pokoknya terus sambutan dengan anak. Kemana pun Niki pasti kejar gitu. Makanya Niki bilang berkahal dikali. Kalau mau ribut, ribut sama Niki aja. Cuma tadi Loli harus baca lagi. Dia ada rasa kecewa lagi, sedih lagi. Rupanya kan dia udah ngelupain kan. Cuma tadi di dalam kan dikasih menjuk lembarannya lagi. Ada tiga lembar gitu. Jadi dia sedih gitu kok. Kata-katanya begini ya gitu. Tapi awal pertama kali Loli tahu Instagram yang sebut caption dan portline-nya digunakan. Dari DM-DM orang. Loli kan men-Instagram. Cuma sekarang kan gara-gara ada itu dia udah gak pernah aktif di Instagram lagi. Ini kan laporan lu terhadap IP. Nah untuk laporan IP terhadap lu katanya ada di sini. Gak ada. Sama saling ada. Sama saling ada. Dibilang bapaknya mana gitu kan. Terus dia marah benar. Itu kan benar-benar sih. Mas secara tidak losk mentalnya Loli juga. Mungkin ada. Saya pikir gini. Siapapun orang tua. Kalau anaknya digajarkan dengan hal itu. Saya pikir saya gak perlu komen. Semua pasti akan mati. Anak kita, anak-anak semua. Kalau yang gak tahu benar-benar tahu. Tahu-tahu diambil, dicomot. Dia punya putuh. Dikasih kalimat-kalimat yang sangat penyakitkan. Itu semua pasti akan marah. Jadi gak perlu kita jawab pertanyaan ini. Karena ini adalah suatu yang wajib kita marah. Wajib kita marah. Karena ini anak kecil gak ngerti. Kenal juga enggak. Tiba-tiba diambil putunya. Dikasih kalimat-kalimat yang gak luker. Dan itu kan pasti dibaca sama teman-teman. Maksudnya, tadi aku gak ngoment-ngomnya Loli. Loli, Niki kan persiapannya. Si kolom gak sih? Gak sih. Cuman lebih banyak ngobrol aja sih. Karena Loli kan udah bisa dia buat ngobrol. Jadi lebih ke sharing aja. Dan dia kan tahu Niki ini ibu tunggalnya kayak gimana. Cuman, dia itu tadi. Dia gak seneng aja sama si Ite itu. Niki sebelumnya kan, Niki pernah posting ibunya Ite kan waktu itu. Nah mungkin dari alasan itu kan terus si Ite sendiri. Tapi kan kata-kata Niki kan tidak separah itu. Kalau Niki kan tidak mengatai ibunya Lonte. Kalau tidak menanyakan dia dari bapak yang mana. Atau ibu yang mana. Kalau ini kan karena Ite taunya katanya Loli tidak ada bapaknya. Kan gak mungkin dong Niki lahir sendiri. Dia amanya gue membelah diri. Kan dia amanya ada bapaknya. Tapi kan emang tidak diexpose. Buat abang semuanya harus diexpose kan gak cukup. Tapi bukan tadi. Apa itu apa itu? Apa itu yang ngapakan itu? Gak ada. Lu cek aja. Ada kaitannya. Sebetulnya ini persoalan beda. Lu cek aja. Tiba-tiba aja dia kalau posting itu. Gak tau-gak tau ujung pangkalnya apa. Ini yang jadi masalah. Kan Iki, berarti ini jadi juga keganggu sama sekolahnya. Sekolah keganggu jadinya. Ini kan harusnya ujian. Jadi gak jadi harus dipinjeng dulu. Makanya kalau mau perang sama Niki itu pakai taktik. Kalau Niki kan, Niki memang posting buka ibunya. Tapi kan Niki, kalau Niki kan meninggikan. Kata-katanya bagus. Niki bilang, kok ini cantik banget. Segala macem. Gue kan tidak menghina. Menghina di mana? Coba buka lagi. Gak ada penghinaan. Setiap gue posting, ada foto. Pasti dia tidak pernah menghina. Belajar ya. Tapi postingan itu sendiri sudah dihapus sama yang meng-upload Niki. Karena sudah dihapus atau belum kondisi? Kondisi itu kan Instastory 24 jam. Tapi kan sudah di-capture banyak orang. Kondisi juga sudah ngecek ke IT itunya. Pertanyaan itu lah. Saya baru sudah ngecek ternyata ada. Jadi alhamdulillah. Berhenti dia. Dia sudah gak aktif. Bukan dia sendiri. Dia gak mau. Pokoknya sampai kasusnya ini selesai. Baru dia mau main-main. Atau jadi kapok juga atau gimana? Kenapa? Instastory berada-ada dikronok. Enggak. Dia cuma sebel aja kok foto dia diambil. Tapi di pergaulan alulis sendiri dia terkena imbas di sini. Maksudnya dari teman-temannya apa? Dulu. Tapi kan karena lama-lama. Karena kan juga kan kalau sama ibu-ibu di sekolah kan emang berbau. Jadi biasalah kalau ada yang gosip-gosip itu kan. Niki tapi merasa perlu gak sih menjawab mungkin. Apa pertanyaan itu yang ini Loli anaknya siapa gitu bapaknya. Dia Loli bapaknya tahu. Dia tahu bapaknya yang mana. Orang gila juga nih. Kadang-kadang bertanya. Gak perlu dijawab. Karena gak ada yang berhak bertanya itu anak. Gak perlu. Saya juga tahu. Loli ada bapaknya. Lu pikir emang lu. Oke kemarin lu marah-marah di Instastory. Apakah ini terkait bandingnya si DL kemarin? Enggak. Gue kan menggobbi marah. Lu kan rau. Kalau gak marah tuh kayak gimana gitu hidup gue. Berarti gak ada kaitannya mengarah ke DL gitu ya? Enggak ada. Kalau gue gini. Kalau si depo di Piro itu naik banding. Gak ada masalah. Nanti kalau ini kalah lagi lu tinggal banding sama Tuhan. Lu banding lu minta. Kemarin kan pake lawyer si bapak siapa? Aspa. Aspa alhamdulillah. Paspa sudah sadar. Akhirnya lawyernya. Jadi dia sekarang paspa ini udah ke jalan yang benar. Sekarang ganti lagi sama lawyer yang baru. Kita lihat aja perkembangan yang sama. Tapi Niki maksudnya Niki mau berterima kasih juga sama bapak. Coba tadi namanya? Masa? Pak Dapi. Pak Dapi. Niki terima kasih. Karena bapak sudah tidak memandang di Piro lagi. Niki bapak sudah tahu lawannya siapa. Tapi Niki berterima kasih. Oh iya ada lawyer yang baru. Tunggu ya. Semuanya ada ini. Bagian-bagiannya. Lorenzo kenapa? Iya kan dia kan udah retired. Jadi ceritanya gini. Dia udah retired. Dia udah gak jadi pembalapai. Nah kebetulan memang dia kenal sama Kak Fitri seperti kakak Niki yang di Bali. Jadi pas Niki di Bali. Niki udah tahu yang mana dia mau datang. Jadi dia baru mendarat. Kita janjian. Biner. Segala macem. Temu. Sampai sekarang masih keep contact. Karena kan dia. Katanya menjadi hubungan sama dia sekarang. Berhubungan sama yang sekarang. Enggak. Karena dia gini. Dia itu mau punya usaha. Dia mau beli tanah di daerah hubungan. Sekarang dia lagi cari-cari panah. Dia mau bikin villa atau hotel besar di situ. Sama Azzaro. Pokoknya barengan sama owner-owner dari Ibiza itulah. Selamat ketemu sama Lorenzo. Dia nai sosok seperti apa sih? Lorenzo nice. Very kind person. So warm. Baik dia baik banget. Tapi sekarang masih kontakkan terus? Masih alhamdulillah. Masih. Nanya-nanya kabar? Iya. Hanya good morning. Gitu. Iya good morning. How are you? I'm fine. Ya gitu-gitu aja. Basic-basic aja lah. Nyambung juga apa dia? Ada. Karena kan dia ternyata pulangnya diundur. Dia cinta sama anak-anak. Jadi nanti hari Sabtu kalau nggak Jumat lagi berantap lagi ke Bali. Apas kemintaan. Enggak. Kalau gue kan berteman sama siapa aja. Mau pebalak, mau lawyer. Ya kan. Mau siapa aja gue mau buat temenin. Gak-gak ada yang suka Jakarta. Gak-gak ada yang suka Jakarta. Gak-gak ada yang suka Jakarta. Belum. Ada Januari ya sabar ya. Ada. Cium-cium siapa? Enggak biasa. Kalau bule cium-cium gitu biasa. Makanya Niki cinta sama bule. Ya karena gitu. Biasanya dia cium-cium gitu. Pok-jip-pok gitu. Sebiasa. Kan Niki minta tanggapannya dong. Biar di Pemirsa ini mau ngadain konser. Ya. Jadi gimana? Kalau gue nggak bisa komen ya. Dia kan nyari uangnya seperti itu. Kalau gue kan punya sensasi. Tapi sensasi gue nggak murahan. Sama Lorenzo. Terus sama siapa lagi tuh artis-artis luar negeri. Kalau dia kan biarin aja. Dibilang bisa sensasi berapa? Kasian. Duitnya juga nggak seberapa. Lipain aja terus. Ya kan. Nggak ada masalah. Namanya BRB kan punya kehidupan sendiri. Alamnya udah berbeda. Dia bilang 15 juta iya ajain. Iya aja. Kemarin dia bilang katanya ke Sunset. Kadang itu bikinan orang Kivi. Ya kan kelihatan make up-makeupan kan. Uyak-uyak kerjaannya. Ya udah biarin aja. Tapi hulu sama papi Uya gimana? Nggak ada apa-apa. Biasa aja gue mah. Masih yang follow-on-follohnya? Masih gue mah gue an follow. Masih di-block? Masih di-block? Gue nggak blog. Gue an follow aja. Karena gue nggak suka sama segala berbau settingan itu. Gue nggak terlalu. Oke tapi kek. Yang akhirnya lu juga ikut-ikutannya. Seperti dia gitu ya. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Iya, krekeningnya Berbi. Ya ilah seolah-olah si Berbi uangnya miliaran. Seperti gitu. Nih gue ngomong sejujurnya ya. Apalagi. Tapi Berbi saksimurahan banget dong. Murahan banget. Ada lagi. Berbi saksimurahan banget.